salam inspiratif welcome to my channel baik terima kasih teman-teman bendara bos dan tim manajemen bos dari Sabang sampai Baruki terima kasih sudah mampir di channel saya sebelumnya yang belum subscribe silahkan tekan subscribe dulu baik terima kasih teman-teman nah hari ini kita akan belajar bersama ya kita akan mencoba membedah dan belajar dan mempelajari juknis bos tahun 2022 nah gimana sih letak perbedaan dengan juknis bos tahun 2021 kipokan Mari kita bedah nomornya sebelum lanjut intro dulu baik teman-teman Mari kita mencoba membandingkan juknis yang 2022 dengan 2021 dimana sih letak perbedaannya membandingkan dua permedikbud ya yang lama dengan yang baru yang lama itu permedikbud nomor enam tahun 2021 entah dengan juknis bos rekurir dan yang terbaru itu adalah juknis bos permedikbud nomor dua tahun 2022 ini angka manis teman-teman ya nomor tahun 2022 tahun 2022 dan akan lebih cepat diingat ya angkanya permedikbud nomor dua tahun 2022 nah secara kesan awalnya pun udah jelas berbeda teman-teman ya di juknis bos tahun 2021 ini ini cuma membahas tentang sekolah reguler tidak dibahas tentang sekolah setaraan dan sebagainya namun di juknis bos tahun tahun 2022 ini lebih detail teman-teman ya dibahas terkait dengan juknis bos penyelenggaraan paut ini sedang paut ya paut bantuan untuk operasional sekolah reguler dan untuk juga pendidikan setaraan ini lebih detail dibahas di juknis terbaru nah untuk menimbang mengingat saya lewati teman-teman silahkan teman-teman pelajari sendiri terkait dengan aturan dan dasar hukumnya teman-teman ya memutuskan disini untuk pasal satu di juknis lama dan juknis barunya secara umum itu sama teman-teman cuma di juknis terbaru lebih detail dibahas tentang apa sih itu paut apa itu sekolah penyentaraan dan sebagainya lebih detail dan untuk pasal duanya pun tentang prinsip itu sama teman-teman bisa kelangkah ke pasal duanya terkait dengan prinsip penyaluran pengelolaan ini sama ada empat point yang harus teman-teman pahami yaitu yang pertama fleksibilitas dan bos efektif efisien dan akuntabilitas nah ini empat pun yang yang teman-teman harus pegang ya yang terakhir itu transparansi terbuka terkait dengan dana bos ya ini secara umum itu sama nah untuk bab dua teman-teman ya untuk bab dua untuk di juknis lama ini cuma diatur tentang penerimaan bos reguler dari SD sampai dengan SMK termasuk juga sekolah luar biasa di dalamnya nah untuk juknis yang terbaru ini udah lebih detail ya diatur tentang sekolah paut nah yang dimasuk sekolah paut itu apa sih ya ini udah diatur ada taman kanak-kanak ada TK ada pelampau bermain ada TPA taman penentipan anak ada pot sejenis dan kesanggar kegiatan belajar serta pusat kegiatan belajar masyarakat ini diatur yang berhak menerima dana bos di jumnis terbaru di dalamnya juga mereka juga mendapat hak paut reguler dengan paut kinerja mereka juga dapat bantuan bosnya nah di jumnis terbaru juga itu juga diatur bagaimana persaratan penerima ini udah diatur teman-teman ya teman-teman yang sekolahnya paut silahkan bisa pelajari terkait dengan apa persaratan supaya menerima dana bos kemudian saya akan melangkah ke sekolah regulernya ini pasal 3 dan pasal 6 ini sama teman-teman ya jika kita bandingkan untuk yang lama yang baru ini di pasal 3 sedangkan di pasal di jumnis 2022 ini pasal 6 itu nah ini penerima sama untuk persaratan penerima pun secara umum sama teman-teman ya cuma perbedaannya adalah di bos terbaru sudah diatur dana reguler dan kinerja persatan penerima ini tetap siswa dihitung per cut-off 31 Agustus 2021 ingat ya 2021 itu yang dihitung dana penerimaannya kemudian ini juga diatur juga siapa sih yang berhak menerima bos kinerja itu yang pertama ada sekolah penggera ini sekolah yang sudah ditunjuk oleh kemandrian yang kedua itu sekolah berprestasi adanya sekolah-sekolah yang miliki siswa-siswa berprestasi ini pun juga diatur yang berhak menerima dana bos kinerja itu adalah yang ini untuk yang sekolah penggera dan ini sekolah berprestasi dengan kriteria seperti ini miliki tiga peserta didik yang berprestasi dalam perlombaan tingkat nasional ataupun internasional yang kedua tidak termasuk sekolah tetapkan sebagai sekolah penggerak dan SMK pusat kumulan ini udah diatur teman-teman ya sehingga teman-teman jika mau penerima bos kinerja silahkan lengkapi ini kemudian teman-teman kita akan melangkah ke kalau bos kesetaraan teman-teman yang sekolah kesetaraan silahkan baca bagaimana persyaratan untuk menerima dana bos teman-teman ya harus dilengkapi sehingga teman-teman yang miliki sekolah kesetaraan baik itu sanggar ataupun pusat belajar masyarakat bisa dibayar ataupun dapat bantuan bos nah kita akan melangkah ke bab tiga teman-teman kita akan melangkah ke bab tiga yaitu besaran alokasi dana bos reguler nah kalau saya baca kedua julis ini secara umum sama teman-teman ya besaran yang diterima sekolah adalah biaya satuan masing-masing daerah dikalikan jumlah peserta didik tetap peserta didik dijadikan acuan penerimaan dana bos berapapun jumlah siswa itu akan dikalikan biaya satuan masing-masing daerah nah untuk yang baru pun sama teman-teman cuma disini dibedakan menjadi tiga yaitu paut itu skema juga sama jumlah siswa dikalikan jumlah paut di sekolah reguler juga sama teman-teman ya sekolah reguler juga sama perhitungannya adalah dihitung berdasarkan besaran satuan dana bos reguler pada masing-masing daerah dikalikan jumlah peserta didik ini sama teman-teman sehingga teman-teman sudah bisa mulai menghitung berapa sih dana bos yang diterima sampai saat ini ini belum ada saya terima salinan tentang perubahan biaya satuan masing-masing daerah jika tidak ada perubahan teman-teman tetap pakai acuan yang tahun 2021 ya itu jumlah yang didapat mungkin nanti jika ada perubahan dan besaran satuan daerahnya nanti akan berbeda juga penerimaannya sementara ini karena belum ada perubahan kita bisa pakai acuan yang lama dengan persyaratan sama teman-teman ya cut off 31 Agustus kemudian terakhir itu sama Desember udah selesai cut off pelaporannya di Dapur Dix sehingga tahap satu bisa cepat tahan cair nah untuk kestaraan ini sama teman-teman sama cuma perbedaannya adalah teman-teman yang memiliki sekolah penyetaraan ini ada kayak apa itu lalu saya baca dulu ini 7-21 tahun dan miliki NISN itu teman-teman pesaratannya ya yang memiliki sekolah sorry penyetaraan nah kemudian untuk penyaluran dana bosnya saya akan melangkah ke bab 4 teman-teman ya untuk penyaluran dana bos disini tetap teman-teman ya dibagi menjadi tiga tahap tahap satu tahap dua dan tahap tiga perbedaannya nanti akan ada di pelaporannya teman-teman kita akan bahas di pelaporannya nanti letak perbedaan yang sangat unik disana nah untuk ini teman-teman ini sama teman-teman ya nah ini yang berbeda di pasal 20 teman-teman di pasal 20 itu dibahas bahwa yang menerima sekolah penerima itu wajib memiliki rekening satuan pendidikan dimana rekening itu harus memenuhi syarat yang pertama atas nama satuan pendidikan yang terdaftar di DAPODE yang kedua nama rekening dengan nomor pokok sekolah nasional yang ketiga ini yang unik dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Bank Indonesia SNKBI ya ini yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ini sehingga teman-teman jika daerahnya menggunakan bank-bank tertentu yang penting itu harus terdaftar dalam sistem SKNBI nah SKNBI ini merupakan ini teman-teman saya udah carikan informasinya informasi ini tentang SKBI ini merupakan infrastruktur yang digunakan oleh BI dalam penyelenggaraan transfer dana ataupun clearing berjadwal untuk proses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana layanan clearing workup debit layanan pemairan regular dan layanan pendagihan regular jadi teman-teman ini harus tercatat disini jika tidak tercatat teman-teman mungkin pakai bank-bank daerah yang belum tercatat sehingga teman-teman tidak bisa menggunakan tidak bisa dananya disalurkan itu teman-teman ya bahkan dengan nomor rekening yang perbeda sehingga teman-teman yang ada masih tidak valid nomor rekeningnya segera di validkan sehingga teman-teman tidak terhambat penerimaan tahap satunya kemudian kita akan melangkah di penggunaan dana kita akan melangkah ke bab 5 teman-teman ya bab 5 tentang komponen penggunaan dana post-reguren ini masih 12 komponen teman-teman yang dijubis lama judis baru itu sama teman-teman cuma kembali lagi dibagi tiga teman-teman ya yang pertama untuk yang PAUD ini ada beberapa komponen yang wajib ada ini ada 11 komponen ini silahkan teman-teman yang PAUD silahkan dipelajari apa yang teman-teman bisa belanjakan kegiatannya kemudian untuk honor silahkan diatur teman-teman ya disini aktif mengajar belum miliki gaji pendidik tetraga pendidikan ditugaskan oleh satuan pendidikan yang dibuktikan oleh penugasan surat penangkatan sehingga teman-teman yang menjadi guru di PAUD ini juga sama sama juga yang disetaraan ya disini berarti tidak perlu harus tidak perlu harus SK apa itu teman-teman tidak harus bingung karena disini cukup digunakanlah ditugaskan oleh satu kepala sekolah dan tersetara tidak bodi aktif mengajar sudah bisa dibayar tidak harus miliki NUPTK dan sebagainya tidak dibahas di honor di PAUD nah berbeda halnya dengan di dana bos regular sekolahnya ya teman-teman ya untuk untuk komponennya ini sama teman-teman ada 12 komponen ini sama dengan jurnus bond jurnus bos tahun 2021 ini ini pasal 12 ini pasal 26 tidak perbedaannya secara umum komponennya itu tidak ada perbedaan teman-teman ya untuk honor pun sama teman-teman tidak ada perbedaan ya honor itu maksimal digunakan paling banyak 50% dari seluruh lokasi dana ini teman-teman dipahami ya maksimal 50% bukan harus maksimal tidak harus 50% teman-teman ya maksimal 50% dimana guru yang boleh dibayar itu adalah ini dilama dengan baru itu sama teman-teman yang pertama bukan ASN baik itu PNS atau PP3K itu tidak boleh dibayar yang kedua tercatat tidak budek memiliki NUPTK dan belum memiliki tunjangan profesi atau sertifikasi belum dapat teman-teman nah namun point pasal 3 ini dikecualikan khusus untuk 50% sama memiliki NUPTK nah ini perbedaan teman-teman ya bukan perbedaan sama sih teman-teman ya sama sih teman-teman ya jurnus tahun 2021 nya itu sama ini dikecualikan pada masa penetapan bencana alam dan non alam yang ditempatkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sehingga karena sekarang masih masa pandemi teman-teman point 50% dan memiliki NUPTK ini dikecualikan sehingga teman-teman bisa pakai anggaran bos lebih dari 50% untuk honor jika itu memang penting dan urgensi diberikan yang kedua tidak harus memiliki NUPTK nah kemarin ada banyak pertanyaan bang berapa sih honor untuk yang memiliki NUPTK dengan tidak nah di jurnus bos tidak diatur yang memiliki NUPTK lebih tinggi daripada yang tidak miliki tidak diatur teman-teman sehingga kalau bisa jangan dibedakan untuk honor guru yang miliki NUPTK dengan tidak karena tidak diatur di jurnus bosnya sehingga silahkan samakan karena mereka miliki hak yang sama nah seperti itu teman-teman kemudian kita melangkah ke nah ini jika pasal luar tujuh jika masih ada kelebihan dana teman-teman bisa mengangkat atau membayar tenaga kependidikan atau TU ya teman-teman ya dengan kriteria sama bukan ASN dan ditugaskan sebagai oleh kepala sekolah dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keputusan ini sama dengan jurnus yang yang lama sehingga teman-teman TU tidak harus tercatat di dapudik tidak harus sehingga teman-teman juga emang sekolah penting mengangkat itu silahkan karena tidak tercatat di dapudik pun tidak masalah karena bisa dibayar oleh dana bos untuk yang terbaru juga ada bos kinerja itu bagi dua ada sekolah penggerak dan sekolah berputasi ini teman-teman silahkan teman-teman apa komponen yang jika teman-teman mendapat bos kinerja silahkan teman-teman pelajari ini ya apa komponen yang boleh dibayarkan untuk kegiatan sekolah penentaraan ini secara umum sama seperti di paudia secara umum itu sama kemudian kita akan melangkah ke bagian penggunaan dana bosnya ini yang paling unik saya akan masuk ke laporan ini yang unik di jurnis bos tahun 2021 itu untuk laporannya ini tidak diatur tanggal berapa terakhir yang penting tahap 1 tahap 2 tahap 3 itu dilaporkan sebagai acuan nanti teman-teman penerima jadi tahap 1 diterima sebagai acuan tahap 3 itu acuan di bos lama di bos baru secara umum sama nah dimana tahap perbedaannya perbedaannya adalah untuk tahap 1 ini teman-teman wajib sudah melakukan melakukan pelaporan tanggal 31 Juli tahun 2000 tahun ini wajib sudah melaporkan berarti jika dihitung ini 6 bulan teman-teman tahap 1 itu paling lambat pelaporan itu 6 bulan ya ini eh sorry ini untuk apa nih untuk paud ya sorry ini paud 6 bulan nah untuk tahap 2 itu juga 6 bulan yang terakhir itu 31 Desember berarti jika kita lihat disini cuma 2 tahap teman-teman tahap 1 itu eh 31 Juli tahap 2 nya 31 Januari itu udah baut nah kita akan melangkah ke sekolah teman-teman ini yang unik teman-teman ya ini yang perlu kita pelajari bersama nanti jika ada salah kata ataupun kekeliruan silahkan teman-teman koreksi bersama teman-teman ya karena kita akan memendah bersama ini nah apa sih perbedaan teman-teman ini untuk tahapan penerimaan teman-teman ya pelaporannya itu tahap 1 wajib 31 Juli nah kalau kita hitungkan dari Januari sampai Juni pelaporan bulan Juli berarti ada 6 bulan tahap 1 teman-teman ada 6 bulan untuk tahap 2 itu 31 Oktober berarti ada 3 bulan Juli Agustus September pelaporan pelaporannya adalah 31 Oktober 3 bulan berarti tahap 2 nya dan tahap 3 nya itu 31 Januari berarti pelaporannya adalah dari Oktober November Desember jika kita membaca Jukles ini teman-teman ya kalau kita membaca Jukles ini ini terlihat bahwa penerimaan tahap 1 itu pelaporan itu 6 bulan teman-teman dari Januari sampai Juni berarti 6 bulan tahap 1 teman-teman ya tahap 2 itu ada 3 bulan tahap 3 itu 3 bulan nah seperti itu sistem pelaporannya sekarang teman-teman nah teman-teman akan bertanya ini nah bagaimana cara penyusutan di pos apakah masih berlaku 30-40-30 sampai saat ini belum belum saya belum menemukan bagaimana sistem penyaluran teman-teman nah kalau boleh syarat teman-teman ya jika keliru silahkan dikoreksi teman-teman silahkan buat seperti normal usahakan dana dari Januari sampai bulan Juli itu tidak lebih dari 50% teman-teman ya artinya 50% untuk tahap 1 50% untuk tahap 2 dan 3 itu itu saran saya untuk pengerjaan di arkasnya jangan lebih dari 50% sampai dengan bulan Juni jika kita membaca di sini silahkan buat yang penting di tahap Januari sampai Juni jangan lebih dari 50% kalau kurang nggak masalah teman-teman ya kalau kurang kan nggak masalah kalau lebih itu takutnya ada program penting yang sudah direncanakan teman-teman nggak bisa jalankan usahakan jangan lebih dari 50% kalau di bawah itu tidak masalah nah kalau lebih gimana kalau lebih teman-teman usahakan digeser di bulan setelah bulan Juni tersebut ya itu ini perbedaan teman-teman ya kita sambil menunggu juga bagaimana skema jumlah penyaluran tersebut nah sambil menunggu itu muncul teman-teman tetap mengerjakan arkas sesuai dengan presentasi yang tadi saya sebutkan nah seumpama tanggal itu merupakan tanggal merah ataupun tanggal ribur teman-teman dikasih kelonggaran untuk melaporkan paling lambat satu hari kerja berikutnya berarti jika sekarang 31 Juni adalah minggu teman-teman bisa melaporkan hari Seninnya tanggal 1 Juli Agustus seperti itu kelonggaran diberikan dari Kementerian nah untuk penerimaan ini sama teman-teman ini juga berlaku juga di Juni selama bahwa jika teman-teman sudah melaporkan tahap 1 maka akan berhak mendapat tahap 3 tahap 2 akan berhak menerima tahap 1 tahun berikutnya ini sama seperti Juni sebelumnya nah seperti teman-teman terkait dengan penggunaan dana bos nah dalam part 2 saya akan bagikan komponen-komponen yang boleh dibelanjakan dan komponen-komponen yang tidak boleh kita lanjut di part 2 nya teman-teman ya oke jika ada pertanyaan dan diskusi silahkan di kolom komentar kita akan diskusi di sana oke semangat teman-teman salam inspiratif cha 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 cha